Assalamualaikum Halo semuanya Kembali lagi di video A day in my life kami Ini edisi kami mau panen Pare yang ada Di belakang Rumah kami ya teman-teman Ini kami iseng-iseng Bertanaman Oke Hasil panennya langsung Aku mau masak guys Sekalian bagi resep Untuk teman-teman semua Oke ini aku potong Seperti ini teman-teman Ini parenya Bijinya tidak terlalu banyak ya teman-teman Jenis pare yang besar Oke kita potong-potong Seperti ini Setelah dipotong-potong Langsung aku mau cuci guys Supaya bersih Nah setelah dicuci Ini langsung aku bikin bumbunya Lanjut ini bumbunya Ada bawang merah Bawang putih Cabai rawit Dan cabai besar Aku kasih garam Untuk memudahkan nguleknya ya teman-teman Ini aku haluskan Menggunakan Ulekan seperti ini Kalau kalian mau pakai blender Juga boleh Oke setelah selesai Ini aku mau goreng dulu Ikan asin ya teman-teman Untuk tambahan Dan campurannya Oke setelah ikan asinnya Sudah agak matang Langsung aku masukkan bumbu Yang sudah aku haluskan tadi Dan aku tambahkan terasi juga ya teman-teman Supaya lebih sedap Oke Langsung kita masukkan pare Yang sudah dicuci bersih tadi Ini langsung aku aduk-aduk Dan kasih air secukupnya ya teman-teman Kemudian kita masak Sembari menunggu parinya mateng Ini aku sambil bersihkan ikan ya teman-teman Ini ikannya mau aku goreng aja Dan ini sudah dibersihkan Langsung aku tambahkan masako dan garam Lalu aku goreng Dan tambahkan bawang merah yang sudah diiris Kemudian lanjut Aku kembali ke pari tadi ya teman-teman Ini aku tambahkan masako, garam, dan gula pasir Jika rasanya sudah pas dan sedap Kita bisa angkat ya teman-teman Dan ini ikan gorengnya sudah mateng Langsung aku angkat Ya begitulah kerjaan ibu-ibu ya teman-teman Harus gercep Jadi pekerjaan cepat selesai Oke ini parenya sudah mateng Dan rasanya sudah enak ya teman-teman Langsung aku angkat dan aku sajikan Kemudian ini aku lanjut lagi Goreng ikan peda ya teman-teman Ikan asin peda Oh mantul Ini yang bikin enak Aku gorengnya itu tambahkan Bawang merah Dan cabai rawit atau cabai hijau Kemudian tambahkan sedikit Daun jeruk itu lebih mantul Pol nikmatnya Oke karena sudah mateng Ini langsung aku angkat ya teman-teman Jangan terlalu gosong Kalau aku ikan asin peda itu Enaknya ada minyak-minyaknya Yang bikin selera makan bertambah Ini kesukaan suami aku banget guys Oke ini dia hasil masak hari ini Sudah siap ya teman-teman Siap untuk santap dan dinikmati Menggoda sekali ya teman-teman Dan ini bonusnya aku lagi mati guys Ini sebenarnya aku sudah berdoa ya Tapi aku mau kasih lihat Kalau ini tuh enak banget Nikmat oke Dan sampai jumpa lagi ya teman-teman